Hai Go Goldstripe, saya Mama Ella dan hari ini kita akan membahas tentang ramalan horoskop. Untuk yang pertama kita ada Capricorn. Nah untuk Capricorn untuk masalah cinta. Untuk tahun depan saran Mama untuk kalian yang bintang Capricorn lebih berhati-hati. Soalnya kalian tuh paling gampang, paling cepet untuk kayak menentukan pilihan nantinya. Dan saran Mama, take it slow and easy. Karena kalau kalian terburu-buru bisa jadi nanti salah pilih. So relax, hati-hati aja pilih soalnya apakah banyak pilihan dan be wise untuk pilihannya. Berikutnya adalah keuangan. Untuk yang money problems, saran Mama jangan terburu-buru kayak temen bilang yuk kita shopping yuk. Terus oke ayo gitu dan bukan karena kamu mau tapi masalahnya karena temen yang mau. Jadinya ya kamu keikutan seperti itu. Dan untuk berikutnya kita ke karir. Nah karir kamu untuk Capricorn tahun depan itu adalah tahun yang bagus buat kamu ketika pengen buka usaha baru. Jadi saran Mama, lihat-lihat dulu jangan main cepet aja ngambil keputusan. Oh saya mau ambil ini, saya mau itu. Tapi tanpa mencari tahu dulu apa yang harus kamu lakukan. So, saran Mama yang paling dalam adalah cari tahu sendiri dulu daripada kamu tanya ke orang-orang cari tahu. Dan ketika kamu udah mantap dengan pilihan tersebut, baru kamu jalani. Oke girls? Untuk tanggal baiknya, untuk tanggal baiknya untuk Capricorn adalah tanggal 18 dan tanggal 10. Oke buat berikutnya adalah Aquarius. Nah buat kalian yang bintangnya Aquarius. Untuk percintaan kalian untuk tahun depan. Nah saran Mama adalah udah saatnya untuk kalian move on. Daripada kalian move backwards. Adalah saat kalian move on. Karena untuk mengenang masa lalu memang masa lalu tidak dapat kita lupakan ya sayangnya. Namun yang paling tepat adalah saat ini kamu harus mikirin diri kamu juga. So, udah saatnya tempat untuk sekarang ini kamu move on. Dan gak usah mikirin yang masa lalu itu. Oke? Karena ada orang yang lebih bagus daripada dia. So, just get on with it. Nah untuk masalah keuangan. Keuangan untuk kamu Aquarius. Mama sarankan untuk lebih berhati-hati ya. Karena keuangan kalian itu untuk di bulan atau di tahun depan itu kurang stabil. Jadi saran Mama. So, check untuk semuanya. Maksudnya adalah ya hemat sedikit lah. Then you should have your own time gitu. Nah untuk berikutnya kita ke karir. Nah untuk karirnya Aquarius. Tahun depan karir kamu bisa dibilang cukup mengejutkan. Karena kamu bakal mendapatkan satu peluang. Atau satu chance yang baru yang belum pernah kamu coba sebelumnya. So, saran Mama just beware. Jangan gegaba. Santai aja. Namun cobalah mengambil kesempatan tersebut. Seperti itu. Tanggal yang bagus buat kalian adalah tanggal 14 dan tanggal 8. Jadi kalau pengen buka usaha atau pengen sesuatu yang bagus. Pilih aja tanggal itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.